ini teman-teman masih ada api disini karena tadi saya dari bawah pas aku naik itu kelihatan ya apinya itu dibawah itu apinya juga kelihatan sedikit api ya halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman ini saya berada di Brakseng kali ini saya mau terbang ke gunung Arjuna Wulirang tepatnya ke gunung Wulirang ya yang lagi kebakaran tuh asapnya masih kelihatan api tadi pakai Raja Wali full 7 kita akan menuju ke sana ya kalau misalkan kemungkinan nanti kita sampai ke puncak kalau enggak kita coba cek kebakaran aja bismillahirrahmanirrahim mode acro arming bismillahirrahmanirrahim oke ini saya menggunakan GoPro ya untuk kameranya GoPro Hero 9 back baterai menggunakan 21700 di apa namanya 8000 mAh tujuan kita sebenarnya tidak menuju ke puncak teman-teman hanya mengecek apa namanya lokasi yang terbakar untuk lokasinya saya berada di Brakseng sekarang tanggal 9 September 2023 jadi ini videonya tak rekam di tak upload di dua channel yaitu di Niko channel sama di drone jawa enggak tahu nanti yang tak upload di Niko channel yang pakai GoPro atau pakai O3 nya oke kita pelan-pelan aja disini masih aman ya untuk hutannya kita ini di kecepatan 65 jam angin teman-teman ya jadi kita enggak boleh terlalu kiri karena turun tak naikkan dulu itu kan udah kelihatan ya untuk asap pebakarannya teman-teman infonya sih saya lihat dari berita itu dampak yang terkena kebakaran Gunung Arjun Gunung Apelirang ini hampir 4000 hektare terakhir saya buat catah di malam itu berita dua hari yang lalu itu di 3900 hektare kita enggak boleh terlalu ke kiri ya karena itu tadi naik kita enggak boleh turun jadi kita harus naikkan sedikit untuk drone-nya mungkin kita mengarah ke sana dulu aja ya oh asli angin ini gede banget oke itu ya untuk lokasi kebakarannya di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat ya lokasi kebakaran kebakaran dan anginnya kesini teman-teman kenapa drone-nya berat ya karena anginnya salah satu anginnya kesini gendong gopro sama bapak tergede kemarin saya juga udah terbang ya kemarin sore itu dari Arjuna Geopak dari sisi timur teman-teman ternyata udah Alhamdulillah udah padam untuk dari sisi timur ternyata ini dari sisi barat di gunung Arjuna itu masih terbakar teman-teman ini ya kita melewati asap ini bukan kabut ya ini ya tapi ini asap kita coba lihat ini asapnya ini titik baru kayak ya teman-teman karena saya membaca berita juga teman-teman ya itu titik kebakaran di gunung Arjuna uleran itu banyak puluhan bahkan ratusan makanya itu bisa sampai ke 3900 hektare hampir 4000 padahal 5 hari 4 hari hari Senin sekarang hari Sabtu itu hari Senin 5 hari yang lalu itu saya baca berita itu baru ke 1300 selang 5 hari udah sampai 4000 hektare karena memang angin sih ya satu angin yang kedua memang kering garing jadi ini di musim pemarau ini di bawah ini kering tapi kayaknya nggak kebakar ya di bawah ini ya ya nanti mohon maaf kalau misalkan backlight untuk gambarnya kita terbang santai aja teman-teman ini kayaknya bakas kebakar juga ini udah apa namanya di bawah pohon gede itu udah hitam ini kalau dari penglihatan saya langsung karena rodok backlight sedikit agak backlight jadi nggak begitu jelas ya kenapa nggak masih ke pagi-pagi iya karena mencari rezeki itu disunahkan pagi mulai dari pagi itu kita akan menuju ke puncak kita khusus kali ini kita tidak mengejar sampai puncaknya teman-teman cuma melihat kondisi kebakaran ya bekas kebakaran dan posisi saat ini tanggal 9 September itu masih terbakar dan ini tangan saya kaku teman-teman dingin banget ya ini ya untuk lokasi hutannya karena dulu saya udah beberapa kali muncak gunung pakai drone di gunung mulirang ini dan ini jelas sangat bau weda banget ya biasanya hijau ataupun merah orange ya karena rumput sekarang ini hitam teman-teman gosong ini habis ini tanamannya kalau disini memang sudah nggak ada vegetasi tanaman gede cuma kayak ilalang itu ya udah habis gosong aduh gosong ya Allah nanti habis ini sampai ke atas kita turun lagi kita coba lihat jadi ini kebakarannya bukan karena belerangnya atau bukan karena dari gunungnya tapi infonya itu ada yang sengaja membakar untuk berburu binatang ya Allah sampai tego sampai sini di gomen tangan kuka akurat ini kita bentar lagi sampai ke puncak puncak itu sekitar 4 setengah kilo 4 kiloan sampai 4 setengah kilo ini sudah 3,6 kilo ini di gunung pelirang teman-teman tepatnya ini di apa namanya kawasan Arjuna melirang tapi ini kita di gunung melirang bisa ke sana disana itu sinyal lejel lagi karena saya sudah beberapa kali muncak sini sudah diapal ini mas Chris juga lagi muncak di gunung disini juga barangkali papasan drone dia dari utara dari teratas wah tanganku kaku kedinginan teman-teman ini kita sudah sampai di puncak gunung pelirang wih kita dapat santras puncak gunung pelirang ini kawahnya oke kita turun aja karena niat saya adalah melihat apa namanya yang kebakaran teman-teman sana gunung Arjuna juga kebakaran tapi kalau dari barat titiknya lebih banyak mengarah ke utara karena biasanya anginnya itu ke utara teman-teman ini kayak kawahnya ini asapnya juga ke utara timur utara ini kawahnya langsung diving aja kita coba melihat oke wuh 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 ngeri kita coba lihat untuk yang terbakar kita coba tadi kan sebelah kanan ya coba kita ke kiri agak kekiris sedikit nih habis ini teman-teman hitam semua ini kosong ini masih ada asap-asap sedikit ini ya ke atas asapnya karena lebih ringan jadi dia ke atas kecepatan kita di 100 km per jam 105 ini kayak gini untuk kawasan hutan yang terbakar ini ya Allah biasanya saya ngedave disini ya diving drone disini itu apa hijau ini hitam sekarang coba mungkin nanti kalau masih ada footage saya terbaik saya bandingkan sebelum dan sesudah kebakarannya kayak gini ya Allah oh uh ngeri rek begini aduh aduh koyotego gitu ya yang apa namanya yang berburu binatang itu loh koyotego moment ini coba kita ke kanan sedikit ya yang kebakaran ini masih gak masih gak kebakaran ya ini ya jangan belum tapi jangan jangan kebakaran disini ya moga-moga sudah padam wih hampir backup kita terlalu rendah ya gak boleh terlalu rendah ini disini masih aman alhamdulillah masih aman disini kalau yang kebakaran disisi sebelah kanan tadi ya kalau gak salah alas selalu jiwa juga kebakaran teman gak salah coba kita deketin lagi kesana tapi kita gak boleh terlalu rendah ya karena mesti nanti break up karena kehalang sama bukit disini ya Allah ngeri-ngeri ini teman-teman masih ada api disini karena tadi saya dari bawah pas waktu naik itu kelihatan ya apinya itu di bawah itu apinya juga kelihatan sedikit api ya ya Allah asli sempel kaku kena dingin ya Allah karena dia itu membakar kayak gitu biar mengarahkan mengarahkan binatang yang diburu pemburu liar memang ada pemburu gak liar mas Niko kayaknya sih gak ada pemburu ya liar karena hutannya dilindungi satwa-satuannya dilindungi coba kita mengarah ke arah selatan ya ini bukan kabut teman-teman ini asap ini ya sekali lagi ini bukan kabut tapi asap kita coba mengarah ke selatan terbang kita udah 10 menit mengarah ke selatan ya aduh dingin banget tanganku jumpolku kuakuk banget asli menggerakkan sticknya susah kita coba ke selatan apa namanya baterai masih lumayan kok ini kita mengarah searah dengan dengan angin ini kita coba lihat home dulu home nya ada disana berarti kita kesini kita gak boleh terlalu rendah juga alhamdulillah disini aman ya gak apa namanya gak kebakar masih hijau disini di kawasan hutan disini nah disana itu kayaknya hitam coba kita datang ya disana kita udah melewati bukit ini kalau udah melewati bukit jadi saya mungkin bisa agak mepet sedikit ya nanti ya agak-agak apa namanya ngeri ya teman ya luas 4000 hektare 4000 hektare bayangkan ya Allah ini 1 sehektare 1 miliar udah 4000 kali 4000 miliar 4 triliun ini kita coba ke sana depan ini mengarah ke gunung Arjuna ke arah alas selalijiwa teman-teman di depan sana sana arah alas selalijiwa ini kalau di apa namanya dekatkan bagus ini masih titik pipet ke dari awal tadi ini ada titik asap juga di sini di bawah sini depan sana juga ada banyak ternyata kecil-kecil tapi banyak muka-muka gak tambah gede ya Allah Allah kita mengarah ke arah gunung Arjuna ke alas selalijiwa tapi gak sampai sana nanti baterai tinggal 3,3 tadi sebenarnya saya mau dari arah selatan tapi kayaknya titik apinya udah gak begitu banyak low battery break up oke kita kembali aja teman-teman karena break up terus trotelnya tak tinggikan tadi hampir low battery oke kembali pulang ya itulah tadi informasi dari saya video drone kondisi terkini dari gunung melirang kawasan gunung abjuna melirang dari kota batu ya ini dari Brakseng jadi yang terdampak itu ada beberapa kabupaten beberapa lokasi kota batu terus kemudian dari arah malang itu dari lawang ya dari pasuruan terus sama dari mojokerto infonya juga apa namanya terbakar juga ikut juga ya ikut terbakar juga dari arah mojokertonya wah ya Allah muka-muka enggak 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 jempol kok aku banget asli mau gerakan trotel susah banget jarak kita 700 meter habis ini saya mau menerbangkan apa tayang untuk mencak gunung kita coba kemampuannya maksimal seberapa semoga bermanfaat ya teman ya dingin saya di sini santai cuma ini di O3 nya tak setting di 30 fps tadi lupa tak setting ulang ke 60 oke kita di sini santai-santai menikmati indahnya alam kota batu angin rek kabur angin oke kita cari tempat untuk landing dulu oke wuh aduh aduh alhamdulillah kita udah landing teman-teman jadi di sana ya ternyata masih ada titik apa namanya yang terbakar di sana jadi kita tadi habis ke sana juga ke arah sana itu ada beberapa titik juga tapi gak banyak yang paling banyak ada di sana tadi ya yang paling gede masih oh ngeri 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 ya Allah oke terima kasih semoga bermanfaat informasi saya ini yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh